selamat menikmati tonton sampai selesai ya jangan di skip 300 gram tepung beras 4 sendok garam halus sedikit 200 gram gula merah sudah aku iris-iris halus kelapa parut 250 gram ini aku campur tepung berasnya ke dalam satu wadah lalu aku campur lagi garam halus lalu aku campur lagi gula merah ini aku aduk-aduk sampai rata nah ini dia sudah aku aduk-aduk rata lalu ini aku bentuk lalu ini aku bentuk ya ini aku kepal-kepal ini namanya itak pohul-pohul ini aku kepal-kepal sampai selesai 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 ini dia ini itak pohol-pohol cara pembuatannya sangat mudah ini lalu ini aku kukus disini sudah aku siapkan kukusannya kukusannya sudah mendidih dan sudah aku alasi dengan daun pisang lalu si itak pohol-pohol aku kukus ya aku masukkan ke kukusan lalu ini aku tutup aku tunggu sampai sekitar 30 menit ya biar si itak masak nah ini dia sudah ada 30 menit ini si itak pohol-pohol sudah matang ya lalu ini aku angkat dulu nah ini dia si itak pohol-pohol sudah matang ya ini sangat mudah sebenarnya mentah juga bisa dimakan ya tergantung keseleraan masing-masing kalau mau makan yang mentah juga bisa tidak perlu dikukus ataupun dimasak ya kalau mau yang mentah ya nah ini dia itak pohol-pohol sangat simpel ini sudah matang dan sangat murah boleh dicoba ya di rumah cara pembuatannya dan selamat mencoba di rumah terima kasih telah menonton video saya jika suka video ini jangan lupa like subscribe dan share selamat mencoba di rumah terima kasih selamat mencoba